Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Annie Tanggrang Nah, hari ini Annie Tanggrang bikin apa? Mau bikin pukis ala Annie Tanggrang Nah, teman-teman yang bisa berdoa-doa subscribe Saya ke teman-teman ya Dan dukung terus channel Annie Tanggrang, oke? Di sini raca-raca Annie Tepung terigu pro tinggi 250 gram Susu bubuk 50 gram 150 gram gula pasir Mises 100 gram, boleh lebih Mentega, ini saya memakai 80 gram Mengembang 1 sendok makan Garam secukupnya, saya pakai setengah sendok teh aja deh ya Santan encer saya memakai 400 ml Sekarang saya mau bikin pengembangnya dulu ya Sebelum masukkan pengembang, ini tepung saya masukkan aja dulu Karena saya memakai tempatnya ya Tepung terigu saya masukkan Susu bubuk saya masukkan Gula pasir saya masukkan Saya sisim memakai gula pasir Satu sendok teh bersama tepung terigu ini ya Saya campur bersama tepung terigu Saya mau bikin pengembangnya dulu Saya masukkan permipannya Saya tambahkan Ini air hangat Ini cair ya Nah, kelihatan cair ya Saya makan yang cair aja Ini hangat-hangat Saya mau kasih kembang dulu Karena kalau hangat kuku dia cepat kembangnya ya Tidak pakai lambat Di sini kalau kita mau jualan Tidak usah pakai telur Kita menghemat telur Dan santannya kita pakai santan encer aja Murah meriah ya Karena kita kasih mentega Boleh mentega Boleh merek yang lain ya Tergantung Kita lebihkan aja Coklat mesesnya Atau keju Ini saya biarkan dulu Kasih kembang Sementara ini Saya mau aduk Tepungnya Adonannya Saya tambahkan Garam Setengah sendok teh Menteganya saya masukkan Ini cair ya Karena panasnya matahari Panas banget Ini enggak saya cairin Dia cair sendiri ya Panas banget Mataharinya Ini saya masukkan Semua Nah ini semua sudah larut Ya Enggak ada yang Bergerenjilnya Enggak ada ya Rata ya Semua ya Nah Sekarang Permipannya ini Mulai kembang sedikit Saya tuang aja deh Enggak mau nunggu lagi Selesai kita tuang semua di sini Kita biarkan 30 menit ya Kasih dia kembang dulu Baru kita panggang Oke 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 sudah Kita tutup 30 menit Nah ini Sudah 30 menit Sudah pasti kembang ya Ini sudah 30 menit Ini saya tidak kasih warna Ini warna aslinya aja Ini pancinya sudah saya panggang ya Sudah panas ya Sudah panas Ini saya tuang aja ke sini Kita tambah tanggaran air Ini saya tuang ya Kita tuang yang terlalu penuh Nanti dia naik Kalau teman-teman mau kasih warna Coklat juga boleh Atau hijau juga boleh Pandan ya Ini saya nanti kasih Meses aja Boleh dikasih topping Keju Meses Ya Atau Strawberry juga boleh Tergantung ya Maunya kasih apa ya Tergantung selera deh Ini Makanan yang praktis ya Tidak Tidak pakai telur Murah meriah Kita bisa untuk dagang Harga dagangan ini Kue kan untuk anak-anak makan ya Bisa dengan murah Meriah Enak Sudah ada susunya Nah Ini begini kita tinggal taburin Coklatnya Coklatnya Kita beri satu sendok teh Satu sendok teh aja Nanti ini Kalau tenggelam Kita tambah lagi ya Karena ini Saya sengaja taruh Kalau tenggelam Biar dia tengah-tengah Ada warna coklatnya ya Oke Sekarang saya tutup Ya kalau tenggelam Biarin aja Nanti kita tambahin lagi Kalau tenggelam Oke Kalau enggak ya Enggak apa-apa Saya tutup Biarkan dia kembang Selama 30-15 menit Atau 20 menit ya Nah ini sudah ya Ini sudah mateng Dia tidak masuk semua ya Dia tidak masuk ke dalam Jadi begini aja Ini sudah Ini kelihatan ya bagus ya Nah Kelihatan bagus Sekarang saya mau angkat lagi Ini karena enggak biasa Bikin kayak gini Jadi masih kurang pinter ya Bikin ayun Bikin ayun dietary P bikin ayun Tengan Bikin ayun Phw Korang нес Bikin ayun Lelaki Barang Selesai sudah kue pukis Nah ini kue pukis ala Edi Tangerang tanpa telur Oke nah teman-teman motor resetnya tonton sampai selesai Dan jangan lupa yang belum sampai tolong subscribe Saya ada teman-teman ya Tunggu menu ini selanjutnya Terima kasih Terima kasih